Saudara pernah melihat ijasa asli Pak Jokowi langsung? Belum, belum. Ada niatan meminta untuk melihat ijasa Pak Jokowi langsung? Ya, bergantung. Bergantung apa? Enggak, enggak, enggak. Karena begini. Kalau saya yakin ijasa Jokowi berpaksa. Ya, gini ya. Hanya yakin pasti. Tapi enggak ada keinginan untuk melihat Pak Jokowi, ingin lihat gitu enggak ada ya? Tidak, tidak. Begini, soalnya ini klien kami itu didakwa kabar bohong, tidak lengkap dan tidak pasti. Bagaimana saudara bisa mengatakan klien kami bohong, tidak lengkap, tidak pasti? Anda sendiri belum melengkapi apa pengetahuan Anda tentang ijasa Pak Jokowi? Di antaranya dibuktikan Anda belum melihat ijasa asli Pak Jokowi. Memang kami belum pernah melihat. Berarti sama-sama tidak lengkap juga ya informasi jenengan, tidak pasti juga ya. Lalu dasarnya apa? Kok mengatakan kebohongan? Karena di sini ada juga saudara bohong-bohong-bohong gitu. Ya, sudah terbantah kebohongan konten tadilah. Saya tidak akan menjawab yang mulia. Tidak akan menjawab. Boleh kok. Tidak menjawab, lupa, tidak tahu, boleh. Uang dari tadi juga banyak pertempangan kok ya. Tidak dijawab, boleh saksikan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selanjutnya, di BAB saudara, juga BAB yang lainnya itu, karena ini kan kasusnya ITE juga. Saya kasih tahu ya, kalau ITE-nya pasal 28, contoh 45A ayat 2. 28 ayat 2 undang-undang ITE menyebar kebencian dan perusahaan kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar-golongan. Nah, persoalan kami unsur menyebarkan itu kan harus dibuktikan dengan dapat diaksesnya konten itu. Sampai hari ini, di pesidangan Pak Jasa itu tidak pernah menunjukkan kami lewat layar itu URL link yang diperiksa di BAB, kemudian dapat ditampilkan sehingga bisa dijamin keutuhannya sehingga dapat menerangkan suatu peristiwa sesuai dengan pasal 6 undang-undang ITE. Pertanyaan saya, sedangkan dulu diperlihatkan melalui video atau akses langsung kepada link itu? Waktu diperiksa ya. Waktu diperiksa, di baris krim. Kan diputarkan videonya. Videonya itu diputar dari flash disk, di laptop, atau langsung dari link internetnya? Dari link internetnya. Pertanyaan sekarang, link ini sekarang tidak bisa diakses. Yang mulia nanti tolong minta kepada Jaksa Salahku Penutupu untuk membuktikan bisa diaksesnya begitu. Pertanyaan saya, waktu itu ada upaya merusak link itu enggak yang saudara lakukan? Tidak. Tidak ada. Penyidik merusak itu enggak? Saya enggak tahu. Enggak tahu ya. Yang jelas sekarang ini link enggak bisa diakses nih sekarang. Jadi unsur menyebarkannya di mana begitu? Saya lanjutkan. Saudara, Saya masuk juga ke unsur pasal yang lain. Karena ini tiga pasal, kumulatif. Penodaan agama. Saudara, sampai menonton enggak pada video itu secara utuh tadi katanya? Jadi, baiklah saudaraku. Ya, ini kita sudah lihat tadi bagaimana seorang saksi ditanya oleh pengacara terkait ijasa Pak Jokowi. Ternyata saksi ini juga tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena dia sendiri tidak pernah melihat ijasa asli Pak Jokowi. Ya, ini saksinya ini. Seharusnya kalau mau jadi saksi itu, ya dua kali bisa menunjukkan ini loh, punya Jokowi. ijasa asli Pak Jokowi. Tapi ini kan tidak bisa menunjukkan. Inilah yang menjadi dilema sampai sekarang, kawan. Inilah yang menjadi pertanyaan publik selama ini. Saudara pernah ditanya enggak tentang unsur penodaan agama ini? Saudara pernah enggak merasa keberatan dengan video itu karena dianggap menyebarkan kebohongan? Karena yang lain-lainnya jawabannya itu semua. Kopi, pasta, plok. Inilah kan ada enggak pertanyaan seperti itu? Ya, karena isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, bukan pertanyaan saya ada atau tidak pertanyaan seperti itu. Karena di sini tidak ada jawaban Anda. Siapa tahu Anda ditanya tapi tidak diketikan oleh penghidik. Karena saksi yang lain semua ada pertanyaan itu. Mau saksi SD, SMP, SMA kok rata-rata dipertanyakan itu gitu loh. Ada atau tidak jawabannya itu dulu? Ada dipertanyaan itu. Ada. Nah, kenapa tidak dituangkan dalam BAP? Itu bukan urusan kami. Bukan urusan jendengan. Nah, pertanyaan sekarang. Di dalam persidangan ini tolong terangkan apa keterangan saudara ketika dipertanyakan itu. Nah, itu jawabannya. Jadi ini saksinya bingung. Jadi kalau kita lihat ini saksi pada saat disidangnya Gus Nur dengan Bambantri ini ini saksinya disuruh bingung. Jadi terlalu kelihatan di sini bahwa saksi ini tidak siap. Bayangkan kasus ini sudah berbulan-bulan tidak selesai-selesai. Ya kan? Publik hanya ingin melihat ingin melihat seperti apa aslinya itu ijazahnya Pak Jokowi. Nah, semua datang bersaksi-bersaksi-bersaksi bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi di saat ditanya apakah pernah melihat langsung ijazah Pak Jokowi mereka malah bingung. Mereka tidak tahu. Ya kan? Nah, terus bagaimana ini bisa selesai? Kenapa mau jadi saksi padahal saksi sendiri tidak pernah melihat bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, ketika-ketika pertanyaan ini dengan melihat video itu ya otomatis karena saya lihat di situ ada orang bersumpah kemudian isinya tidak saya anggap tidak benar. Itu aja. Nah, tidak benar itu bohong. Begitu? Bohong. Ya. Kalau ada yang bohong saudara ditujukan gak kabar benarnya oleh penyidik versi lain? Misalnya nih penyidik sudah melakukan cek laboratorium forensik terhadap ijazah Pak Jokowi diteliti Pak Mahmud Nuruindu ini kertas asli tinta asli hot dari tulisan fontnya asli sudah kami lab forensik asli tanda tangan asli cap jempol asli bukan pinjem jadi orang lain begitu. Pernah gak dipertanyakan seperti itu? Saya tidak jawab ya mulia. Enggak, pernah ditanyakan enggak oleh penyidik bukanan? Saya tidak jawab ya. Oh ya, susah aku tidak jawab terus. Yang lain lah susah, susah Oke, sebelumnya dilanjutkan penasihat hukum kami ingin klarifikasi dulu terhadap saksi karena saksi banyak mau menjawab tidak mau menjawab tadi tidak menjawab itu kapasitasnya karena memang bukan kapasitas saksi tidak tahu bagaimana supaya sebentar yaudah 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 sudah kita perlu penjelasan menurut saksi Jokowi Yudi Jokowi itu enggak pinter-pinter amat kok biasa saja gitu loh tapi versi penjenengan selalu ranking satu dan menurut guru-guru kemarin enggak ada data itu saya mau tanya yang benang yang mana biasa-biasa saja atau ranking satu terus yang benar yang saya ranking satu terus Anda bisa memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking satu selain dari pernyataan ya dari sebentar penonton harap tenang ingatkan tolong ibu-ibu tenang nanti saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan karena di intersect terus nantinya biarkan saya tuntas oke lanjut oke karena nilainya di atas saya waktu terakhir di STTB apakah ada orang lain yang nilainya di atas Anda selain Pak Jokowi saya tidak tahu nah berarti kan belum bisa dipastikan kalau yang di atas Anda hanya Pak Jokowi itu asumsi baik selanjutkan jenengan tadi kan oleh ibu jaksa diminta membandingkan antara ijazah jenengan dengan ijazah Pak Jokowi di depan ingat kan baru-barusan loh jangan bilang tidak ingat pertanyaan saya ijazah panjendangan tadi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi yang asli atau hanya fotokopi dibandingkan dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir jangan ditambahin dulu itu fotokopi atau asli ya itu jelas fotokopi nah itu dulu karena menurut keterangan kepala sekolahnya legalisirnya itu juga tidak melihat asli hanya secara administratif jadi pertanyaan saya tidak bertanya kepada legalisir atau tidak begitu saya lanjutkan Pak Mahmud jenengan itu pemegang saham gak di PT Kucang ataupun PT Petrogrimia Gresi bukan bukan ya sebelumnya saya lihat tadi di kurikulum VT jenengan yang jenengan jangan jelaskan jangan tidak pernah punya peran atau pengalaman di urusan upok gitu bagaimana bisa kok tiba-tiba negara yang punya anak bangsa begitu buahnya ada saya nih kok saya malah gak dapat kesempatan jadi komisaris kok malah jenengan kok pulungnya bagaimana coba jelaskan saya tidak akan menjawab yang mulia karena penunjukan itu tanah dari Kementerian BUM baik iya ini yang membuat bangsa kita tuh prestasinya jadi kacau karena orang yang ditempatkan tidak susah dengan kapasitas yang penting dekat bisa jadi beli kebutuhan harianmu di Shopee diskon hingga 50 in 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 saksinya jadi ternyata guys itu saksi-saksi yang didatangkan di dalam sidang itu adalah orang semua tidak pernah melihat ijasa palsu eh apa ijasa aslinya Pak Jokowi sedangkan publik ingin sekali melihat ijasa asli presidennya ayah kan biar selesai masalah ini baikkan videonya kawan selamat menikmati terima kasih